Intro Jumpa kembali dengan saya Romo Tedens dalam TV channel Warta Kabar Sukacita Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di Tanah Judea pada zaman Raja Herodes Datanglah beberapa sarjana dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka dimana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata kepadanya Di Bethlehem di Tanah Judea Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem Tanah Yehuda Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil para sarjana itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka Bila mana bintang itu nampak Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai bayi itu Dan segera sesudah kamu menemukan dia Kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang menyembah dia Setelah mendengar kata-kata raja itu Berangkatlah mereka Dan lihatlah Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahui mereka Hingga tiba Dan berhenti di atas tempat dimana bayi itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat bayi itu bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Dan karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Salam sejahtera untuk Anda semua Dimanapun Anda berada Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Sukacita Saudara-saudari Hari ini gereja merayakan hari raya epipani Hari raya penampakan Tuhan Kunjungan orang majus terjadi tepat Sebelum kisah tentang pengungsian keluarga kudus ke Mesir Injil Matius menceritakan sebuah versi kelahiran Yesus yang berbeda dari Injil Lukas Kita mendengar tentang kunjungan orang majus Kita mengetahui sedikit tentang orang majus Mereka datang dari timur melakukan perjalanan ke Bethlehem melalui tanda bintang Kita berasumsi bahwa ada tiga orang majus yang datang mencari Yesus Berdasarkan penamaan tiga hadiah yang diberikan kepada Yesus oleh mereka Injil Matius tidak mengatakan berapa banyak orang majus memberikan kehormatan kepada Yesus Dalam Injil Matius Orang majus mewakili orang bukan Israel yang mencari penyelamat Karena orang majus mewakili seluruh dunia Mereka juga mewakili pencarian kita akan Yesus Saudara-saudari Kita merenungkan hadiah yang mereka bawa untuk Yesus Sebagai pertanda akan peranan Yesus dalam karya keselamatan Emas merupakan representasi dari kerajaan Yesus Kemenyan merupakan simbol keilahian Yesus Nur merupakan antisipasi kematian Yesus Saudara-saudari Apa makna kabar sukacita hari ini bagi kita? Pertama Pedatangan Yesus adalah untuk semua manusia dan semua bangsa Yang kedua Kita diminta untuk memberikan hadiah kepada Yesus Bukan secara material Tapi hadiah yang kita berikan kepada Yesus adalah Melalui perkataan dan perbuatan kita Yang sesuai dengan kehendaknya Mencintainya dan mencintai sesama kita Tuhan memberkati Anda semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton